Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi ke video saya di video kali ini ini adalah video untuk menjawab dari komentar saudara kita bagaimana cara untuk mengambil strom atau tegangan ya sebenarnya tegangan itu bisa diambil dari berbagai cara tergantung tukang teknisinya ya tapi di sini kebetulan kita ada pemasangan rig ke mobil sigra mobilnya sigra guys bisa juga pasang rig jadi stromnya itu ambil dari aki yang positif untuk groundingnya atau negatifnya itu ngambilnya dari bodi jadi bodi mobil itu nanti ditarik ke sini nah ini masuknya lewat lubang kabel ya jadi ngikuti di karetnya itu supaya tidak bocor dan tidak ada bau yang masuk ke dalam kabin mobil nah tembusnya seperti ini nanti ditarik ke sini di bawah dari dashboardnya mobil nanti dibawa tarik ke sini tuh gampang kalau mau pakai cara lain juga bisa banyak cara sih tapi sebenarnya tergantung kita pakai cara termudahnya saja itu nah seperti ini ini kabel antena sama mobil terus jangan lupa kalau masang untuk strom atau tegangannya dipasangi sekring ya untuk menghindari konsleting jadi biar aman itu rig yang kita pasang kali ini adalah rig ICOM 2300 kalau dari ICOM ini tipe terbaru ya itu rignya kecil mungkin tapi bagus lancaran juga untuk penerimaannya bagus nah ini 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 kita lagi masang untuk apa namanya breketnya breketnya kita bau disitu supaya tidak ganggu pemandangan kalau di depan itu takutnya nanti mengganggu pemandangan ya maka ini untuk antenanya antenanya kita pakai larsen karena karena ini rignya bukan yang dual band tapi single band jadi pakai antena larsen setelah kita matching kan antena sama kabel yang mengarah ke interior mobil nanti akan ketemu kita matching sesuai dengan kebutuhan frekuensi kita frekuensi mana kita main nah seperti itu kurang lebih untuk pemasangan stromnya ya sudah kita jawab ya guys Terima kasih untuk atensi atau komentarnya dan semoga ini sangat membantu untuk kalian semua terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati